Halo, kembali lagi bersama saya Bundanya Marcia dan Andra Kali ini kita akan membuat publisan dengan kertas bergami Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya Nah, kita mulai ya Untuk menggambar saya gunakan 10 tomah warna hitam ya Pertama, gambar dulu buahnya Jangan lupa ranting-ranting karimu Terima kasih telah menonton! Buat bukit-bkit kecil di sekitar pohon juga ya Seperti ini Nah, kemudian kita gambar 2 orang seperti ini Yang kecil saja ya Kemudian lanjut dengan menebalkan gambarnya Gambar pohonnya juga ditebalkan ya Dengan spidol snowman Kalau kalian mau pakai crayon juga bisa Nah, setelah itu ambil kertas origami Di sini saya gunakan 3 warna Warna orange, merah, dan pink Lipat kertas origami seperti ini yang kira-kira 2 cm Kemudian mulai buat kupu-kupunya Yang kecil dulu ya Maaf ya teman-teman Bangun pink kertasnya tidak kelihatan Supaya lebih jelas Saya perlihatkan yang besar ya Seperti ini Kita buat kupu-kupunya Kita buat kupu-kupunya Dengan pensil Kemudian gunting sesuai sketsa Nah, kira-kira jadi ini Seperti ini teman-teman Kita gunting yang banyak ya Nah, kemudian kupu-kupunya Ditempel di gambar ranting kering ya Seperti ini Warnanya diselam-seling Untuk menempel kupu-kupunya Kita gunakan lem tembak ya Supaya cepat kering Lakukan seperti ini Sampai semua rantingnya tertutup Dengan kupu-kupu Jadinya seperti ini ya Nah, supaya kupu-kupunya Terlihat terbang Tempel kupu-kupunya Di bagian sini juga ya Seperti ini Supaya lebih cantik Kita warna ini bukit-bukitnya ya Dengan warna hijau Hijau tua dan hijau muda Di bagian atasnya Kita beri yang warna hijau tua ya Kemudian di bagian bawah Kita beri warna hijau muda Kita gunakan krayong ya Warna hijau tua nya sedikit saja ya Seperti ini Cukup bagian atasnya saja Kemudian dilanjut dengan warna hijau muda Untuk bagian bawahnya Setelah semuanya selesai diwarnai seperti ini Gunakan tisu kering seperti ini Supaya warnanya lebih merata Nah, jadinya seperti ini nih teman-teman Terima kasih telah menonton Saya ingatkan kembali Yang belum subscribe-subscribe dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya